Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 fil ilmi. Ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini penyebabnya ya. Kenapa dia datang ingin mendapatkan ilmu. Bisa dipahami ya. Yang kedua solaitu imanan billahi. Saya salat karena keimanan kepada Allah. Nah, imanan di sini maf'ulun liajlihi. Kalau kita bertanya mengapa kamu salat? Maka dia menjawab iman. Karena keimanan kepada Allah. Jadi, imanan menjelaskan terjadinya salat. Kenapa dia salat? Karena iman. Ini ternamanya yuzgaru li bayani sababi husul fi'in. Bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang berikutnya darabtul walada ta'di ban lahu. Saya mengukul anak kecil itu ta'di ban lahu sebagai pengajaran untuk dia. Ta'di ban di sini sebagai maf'ulun liajlihi. Ya. Al-maf'ulu liajlihi. Kenapa dia pukul ta'di ban sebagai pengajaran? Paham ya? Zurtu aliyan hubban lahu. Saya mengunjungi alih kerana cinta kepadanya. Zurtu saya mengunjungi aliyan aliyan maf'ulun biha objek ya. Saya mengunjungi alih. Hubban ini adalah maf'ulun liajlihi. Muf'ulun liajlihi. hubban lahu. Kerana cinta kepadanya. Saya dipaham ya. Dan maf'ulun biha itu di maf'ulun liajlihi itu perhatikan di sini di jelaskan wa'alamatuhu ayus ay yasluha wuku'uhu jawaban likawli kalimah. Jadi maf'ulun liajlihi itu wa'alamatuhu tandanya adalah ay yasluha wuku'uhu jawaban likawli kalimah. jadi dia datang ya terjadinya maf'ulun liajlihi ini adalah sebagai jawaban ya jawaban likawli kalimah perkataanmu lima mengapa kalau kita bertanya mengapa maka datang maf'ulun liajlihi yang akan menjelaskannya ya kenapa terjadi sebuah pekerjaan saya dipaham ya al-masdarul lati takunu maf'ulan liajlihi galiban jadi al-masdar jadi ternyata maf'ulun liajlihi ini adalah masdar ya masdar itu adalah kata kerja yang dibendahkan contoh misalkan memukul ya yadribu memukul masdarnya apa darban tukulan ya saya dipaham ya itu namanya masdar asal katanya dan masdar yang menjadi maf'ulan liajlihi menjadi maf'ul liajlih biasanya itu yang pertama hubban cinta karena cinta ya buhdan karena marah ikraman karena memuliakan ihtaraman sama memuliakan hayaan malu ya karena malu syafaqatan ya menyayangi ya takdiban mengajarkan pengajaran ya imanan karena iman huznan sedih ya farhan senang rahmatan rahmat syukran ya terima kasih ufan takut hasadan hasad ya nah perhatikan disini ketentuan-ketentuan maf'ulun liajlihi yang pertama maf'ul liajlih harus selalu berasal dari masdar ya jadi maf'ul liajlih itu selalu menjadi asalnya itu dari masdar ya kemudian maf'ulun liajlih harus selalu merupakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut dengan af'alul kuluh misalkan tadi iman itu kan berhubungan dengan hati ya huf takut ya kemudian ihtaraman ya memuliakan dan seterusnya biasanya maf'ulun liajlih itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan hati ya kemudian yang ketiga adalah untuk mencari maf'ulun liajlih dapat digunakan kata tanya mengapa ya mengapa dia tidak datang kita jawab maja' buh dan lahu dia tidak datang karena buh dan lahu karena marah kepadanya bisa dipahami ya mengapa tidak datang buh dan lahu karena dia marah kepadanya itulah contoh kita bisa menggunakan kata mengapa untuk mencari yang mana maf'ulun liajlih bisa dipahami ya disini ada contoh terjemahkan ke dalam bahasa saya istirahat karena capek jangan kau kau bersedekah karena ria saya lari karena takut kemudian saya berdiri karena menghormati guru menurut jannah menangis karena sedih jadi teman-teman bisa menuliskan latihan ini terjemahkan dalam bahasa Arab di kolom komentar dengan kaida maf'ul liajlih demikian ya semoga orang fa'ad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati